Nah sekarang anak-anak buku Umi buka halaman 55 Di situ isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang 4 Jadi Umi ini akan memberi contoh yang A ya nak Yang A, lihat di atas, di situ ada pembagian 4 Lalu di kotak-kotak bawahnya ada angka 28 dan angka 40 Lalu di sebelahnya, titik-titiknya ada yang dikasih tahu angka 8 Nah Umi, bagaimana cara menjawabnya Umi? Nah langkah pertama nak, kalian harus tahu tentang perkalian 4 Di sini pembagian 4 kan nak? Kebalikannya ya, itu tentang perkalian 4 Kita buat, di sebelah tabel ini kita buat dulu perkalian 4 Atau poin jumlahan 4 Habis 4 berapa nak? 8, lalu ada berapa saya? 12, lalu ada 16, lalu ada 20, lalu ada 24, 28 32, 36, dan yang terakhir 40 Ke bawah paling 4 nih Nah ini sampai 40, stop nak Karena di sini yang diminta itu 4 40, stop ya Nah sekarang angka 28 Angka 28 yang mana nak? Ini, ini angka 28 Sekarang kita hitung dari atas Ada berapa dia nak? Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stop di 7 Karena sudah di angka 28 Jadi 28 bagi 4 yaitu 7 Atau tadi di sini 7 dikali 4 sama dengan 28 Seperti itu nak Lalu lanjut lagi Di sini sudah 8 Di sebelah kanan ini 8 Lalu angka sebelahnya berapa? Kita hitung dari sebelah sini atas ya nak Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah di sini letak 8nya nak Di sini letak 8nya itu angka 32 Jadi di sini kita hitung dari atas 32 Jadi 32 bagi 4 Hasilnya 8 Nah sekarang lanjut ya nak 6 Udah sudah masih di stop ya Nanti bisa di sini Nah sekarang lanjut ya nak Nah di sini ada titik-titik Tapi di bawahnya sudah dikasih tahu Terakhir angka 40 Sebelum angka 40 ada sih 36 nak Jadi kita isi titik-titik di sini Yaitu 36 36 bagi 4 Nah Pak Umina Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi di sini yang ke 9 Maka 36 bagi 4 yaitu 9 Dan yang terakhir ada si 40 Kalau si 40 tadi habis 9 Langsung ke ini dia yang ke 10 Jadi 40 bagi 4 yaitu 10 Nah nak Jadi pembagian ini Kalau kalian sudah hafal pertalian Sebenarnya tinggal langsung gampang nak Tapi kalau kalian belum hafal pertalian Langkahnya seperti ini Dan jawablah seperti kotak-kotak ini Sayang tinggal diisi-isi Jadi anak-anak Umi yang paling penting Kalau mau tahu pembagian Kalian harus hafal dulu pertalian Mungkin ya itu aja Yang bisa Umi sampaikan Untuk tugas akan Umi abdi GC ya sayang Terima kasih